Intro Teater Gembok Probolinggo kembali menyiapkan sebuah pertunjukan teater. Kali ini mereka akan mementaskan sepenggal kisah perjuangan tokoh Marlena yang diberi judul Jerantal. Deva Alvaro selaku sutradara Jerantal mengatakan, penampilan teater kali ini memang kembali menceritakan kisah perjuangan Marlena sebab masyarakat kota Probolinggo atau luar kota harus mengetahuinya sehingga melalui teater perjuangan Marlena bisa terus dikenang. Naskah Jerantal akan dipentaskan di gedung kesenian kota Probolinggo. Deva membeberkan akan menggelar teater dengan tema fragment kesejarahan ini pada 8 Oktober 2022. Masyarakat bisa mengetahui jadwal pementasan melalui Instagram Teater Gembok. Deva sengaja kembali menampilkan kisah perjuangan Marlena karena semangatnya Marlena dijuluki tak takut mati. Jerantal berarti yang menggebu. Marlena memiliki sifat menggebu-gebu dalam memperjuangkan perlawanannya terhadap Belanda. Pada teater Jerantal dikisahkan saat Marlena menyusup masuk ke markas Belanda. Perempuan itu dengan berani hendak mengambil senjata api milik tentara Belanda. Heroiknya saat mencuri senjata, Marlena hanya ditemani oleh kawan-kawan perempuannya. Itu yang membuat Deva sangat tertarik dan beranggapan masyarakat harus tahu kisah perjuangan Marlena. Jika kisah hidup Marlena hanya ditampilkan satu kali, itu tidak sebanding dengan kisah perjuangan Marlena. Deva bersama anak teater gembok lainnya mencari data terkait kisah Marlena, seperti data internet dan busukan ke masyarakat sesepuh kota Propolinggor. Persiapan teater Jerantal ini sudah mencapai 80 persen. Menurut Deva, 15 pemain yang nantinya akan tampil hanya perlu pematangan pemain dengan alur cerita dan musik. Nantinya teater Jerantal akan diiringi langsung musik tradisional yang mereka aransemen sendiri. Deva berharap pentas teater ini bisa berjalan dengan sukses, sehingga pesan dan cerita perjuangan Marlena bisa sampai pada hati penonton dan penikmat teater. Kenapa memilih menceritakan kisah heroik Marlena lagi? Karena menurut saya pribadi, sepertinya kalau marlena ini hanya dipentaskan satu kali, warga kota Propolinggor kayaknya masih belum cukup tahu. Jadi kita memilih untuk mengembangkan atau menceritakan lagi cerita dari Marlena. Kalau ini apa data, data-data ceritanya gitu Mas, dari mana dapatnya? Data kita mendapatkan dari salah satu website dan omongan-omongan buka apa ya? Berlusukan-berlusukan ke masyarakat. Dari cerita masyarakat juga kita angkip terus, kita saring, kita gabungkan. Harapannya untuk pementasan kali ini, yang pastinya berjalan dengan sukses. para penonton atau penikmat puas. Dan ini harapan yang diharap-harapkan adalah warga kota Propolinggor bisa mengetahui Marlena dari teater kembung. Laporan Alvi Wardah, Tadatudi, TV Propolinggor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!